Masa kampanye Pilpres 2024 telah dimulai. Masing-masing paslon punya beragam trik untuk menggait pemilih. Lantas mana yang paling efektif? Adu gimmick atau adu gagasan politik? Berikut cuplitkan Liputaram Talks. Pertanyaan pertama, semua orang di timeline, kalau kita lihat di X, di Instagram, social media lainnya, semua lagi bicara soal gimmick-gimmick dan gimmick. Tapi kalau secara data ditanya, siapa sih Barusika si paling gimmick dari tiga paslon ini? Coba Barusika. Ya, jadi kita bisa lihat gitu. Jadi dalam satu pekan terakhir kita bisa melihat bahwa pemilu adalah salah satu hal yang sangat luar biasa mendapat atensi netizen. Dalam satu minggu itu sudah ada 727 unggahan, bayangkan dengan engagement lebih dari 4,5 juta. Dari 173 ribu akun. Di mana 25% itu sentimen yang negatif, kemudian 31,4% adalah perempuan. Kenapa saya menekankan perempuan? Karena dalam catatan kami, setiap kali kita bicara soal pemilu, biasanya perempuan itu menurun gitu. Nah, tetapi ternyata dalam satu pekan ini, perempuannya meningkat tajam. Nah, kenapa isu gimmick itu menjadi isu yang sangat seksi pagi hari ini? Karena ternyata di antara 10 isu terbesar yang ada di media sosial sekarang, nomor satu yang menjadi atensi netizen adalah terkait dengan adu gagasan. Karena ini dalam satu minggu itu terjadi pro dan kontra terkait dengan gimmick gitu loh. Ada yang menganggap bahwa itu adalah bagian dari gimmick, dan yang satu lagi enggak gitu. Nah, terus kemudian kalau ditanya gitu ya, ketika kita bicara soal gimmick, soal adu gagasan, isu terbesar kedua adalah anak muda gitu. Jadi, kenapa di anak muda itu menjadi sesuatu yang penting? Karena ternyata ketika bicara soal anak muda gimmick gitu, selalu dikaitkan anak muda senangnya gimmick. Mereka senang banget joget gemoy gitu. Nah, ternyata... So, management based on apa itu? Nah, itu yang minggu ini menjadi atensi anak muda. Mereka juga melakukan kritik gitu, bahwa anak muda itu tidak sekedar bicara soal asal joget gemoy, tapi kami juga bicara soal substansi gitu. Oke, oke. Dan itu adalah engagement-nya sangat besar sampai 420 ribu gitu. Jadi, ini bener-bener menjadi sesuatu yang sangat sensitif sekali gitu, buat anak-anak muda gitu. Jadi, kalau kita melihat bahwa mereka ini, terutama anak-anak muda, mereka mulai menyuarakan gitu loh, anak muda itu butuh sesuatu yang substansi gitu. Kenapa kok kami tereduksi dengan joget gemoy? Misalnya seperti itu gitu. Tapi, gitu, dengan melihat data, kita pun juga bisa mengetahui gitu loh, bahwa ternyata joget gemoy adalah salah satu gimmick dengan engagement tertinggi. Bahkan dibandingkan dengan seluruh gimmick yang dilakukan oleh Paslon Ganjar maupun Anis itu nggak ada apa-apanya gitu loh. Jadi, betul-betul gemoy itu menjadi salah satu isu yang sangat sensitif dan seksi pada saat ini gitu. Dan menjadi yang tertinggi secara survei. Dan menjadi hal yang paling tinggi gitu. Jadi, bisa dibayangkan. Dan ini kalau saya bicara soal strategi komunikasi terkait sama gimmick ya, Mbak. Gemoy itu adalah salah satu, dilihat dari strategi komunikasinya itu berhasil. Karena apa? Karena ternyata dia bisa menyasar hampir seluruh pasar. Tangsa wilayah itu dimasukin gitu. Misalnya kalau kita bandingkan gitu, dengan sesuatu yang sifatnya selepet sarung misalnya gitu kan, itu sangat segmented gitu. Santri, laki-laki pula gitu. Dan nanti kita akan bisa mengkonfirmasi, ternyata kalau kita bicara soal Anis Baswedan, ternyata 20% yang merespon itu perempuan, sisanya laki-laki. Jadi, lebih banyak didominasi laki-laki gitu kan. Nah, terus kalau kita bicara terkait dengan gimmick yang, kalau kita bicara gimmick ya, walaupun kubu dari PDI Perjuangan menyatakan itu adalah simbol terkait sama Hangar Geng. Tiga jari, iya betul gitu. Tetapi itu juga sangat segmented gitu. Gak semua orang juga tahu Hangar Geng. Gak semua orang sudah tahu gitu. Sebenarnya ada satu lagi yang terkait sama Masterchef gitu. Jadi, dia juga berusaha ke sana, tapi ternyata seluruh gimmicknya Anis, maupun seluruh gimmicknya Ganjar, itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan gimmick yang dilakukan oleh kubu Prabowo. Oke, kita tahu sebetulnya. Nah, itu baru satu. Sebenarnya ada gimmick yang lain lagi adalah terkait dengan kedekatan Prabowo dengan anak muda dan influencer. Oke. Nah, kedekatan dengan influencer itu, engagementnya juga mencapai lebih dari 100 ribu. Dan itu merupakan engagement terbesar kedua setelah gemuai. Terima kasih.